Akhirnya saleha positif hamil, saleha dan nando tentunya sangat amat menunggu-nunggu kehadiran si calon bayi Selamat datang di youtube channel sinopsis sinetron Kali ini kita akan mengulas sinetron saleha yang tayang pada hari kamis 27 september 2024 Sayang sekali ya guys ya sinetron saleha hari ini tidak tayang Dan akan kembali tayang esok hari-hari kamis ya Nah udah gak sabar banget nih tentunya untuk menonton kelanjutan sinetron saleha Walaupun memang alur ceritanya bikin kita sesek dada sendiri ya guys ya Nah tentunya yang kita tunggu-tunggu itu adalah kebahagiaan saleha dan nando Dimana mereka ini sekarang benar-benar dalam keadaan yang dilema Mereka saling mencintai, sudah menikah, tapi tidak serumah Mau serumah tapi takut nih pak darmawannya kalau saleha dibawa ke rumahnya pak rahmat Karena disana ada Siska, ada Ferdi yang pastinya akan selalu mengganggu kehidupannya saleha dan nando ke depannya Jadi ya keinginan pak darmawan sekarang hanya satu Nando memberikan keputusan yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh pak darmawan Yaitu pindah dari rumahnya pak rahmat dan ya baru boleh tinggal bersama dengan saleha Dan meminta juga kepada nando agar nando bisa memberitahu ibunya Kalau ibunya ini tampak sudah agak lain gitu sifatnya kepada saleha Perbedaannya sangat amat signifikan sekali bagi pak darmawan Karena pak darmawan merasa sifat dari ibu Heni kepada saleha sekarang itu tampak underestimate Kemudian suka marah gak jelas Dan pak darmawan tahu kalau itu semua pasti gara-gara ulah dari ibu Siska dan Ferdi Yang mendoktrin ibu Heni untuk membenci saleha Dan ya meminta saleha untuk berpisahlah dari nando intinya Dan takut kalau itu akan semakin berkelanjutan Jadinya pak darmawan ya tentunya sangat amat khawatir Kalau nanti saleha malah dibawa ke rumahnya pak rahmat tersebut Karena kepastian kalau saleha ini akan dicelakai lah Kemudian dibikin menderita lah ya sangat amat mungkin ya guys Jadi ya mudah-mudahan saja Setelah ini memang alur ceritanya akan dibuat nando lebih tegas Kemudian nando bisa membujuk ibu Heni juga lah Untuk lebih sayang lagi kepada saleha Karena kan kalau dipikir-pikir saleha dari awal itu emang gak salah ya guys ya Saleha ini kan emang anaknya sangat amat baik nih selama ini Tapi yang ditakutkan itu ya doktrin-doktrin dan omongan-omongan buruk dan busuk Dari ibu Siska, Ferdi, kemudian rencana-rencana jahat Rianti dan Dita Karena mereka pasti akan menghalalkan segala macam cara deh Untuk bisa menghancurkan saleha dan nando ini Karena bagi mereka kehadiran saleha dan nando ini Ya hanya merusak skema rencana jahat mereka Untuk mengambil harta Pak Darmawan Mengambil hartanya Pak Rahmat Kemudian mengambil bara dari Pak Darmawan dan Saleha Jadi mereka ya sebisa mungkin akan selalu berusaha Untuk mengadu domba orang-orang baik ini Dan ya mudah-mudahan usaha mereka akan selalu gagal seperti biasanya Tapi kegagalan mereka ini ya tentunya harus didampingi dengan Kejahatan mereka itu ya harus terbongkar Karena kan sampai sekarang gak ada tuh Ya kita lihat ya Gak pernah tuh yang namanya mereka ini terbongkar nih kejahatannya Jujur bikin gereget, bikin marah Dan bikin kesel ya guys ya Kenapa sih alur ceritanya malah dibuat Seolah saleha dan nando ini tidak pernah bahagia Bahkan Mimie udah berkali-kali ngomong juga ya sama kalian Dua hari atau dua episode doang mereka bahagia Tapi beberapa puluh episode mereka dibuat menderita Gitu aja terus alur ceritanya Dan itulah yang membuat kita tuh jadi kesel Marah kemudian ya gak terima juga tentunya Tapi ya mau gimana lagi Namanya juga alur cerita sinetron ya guys ya Mudah-mudahan saja kita berharap sebentar lagi saleha bisa hamil deh Kalau hamil kan ya pasti nando bakalan lebih protect lagi sama saleha Ya sih orang-orang jahat ini akan berusaha juga untuk selalu bisa menggugurkan Mungkin atau gimana kan mereka ada aja ya otak jahatnya ya Tapi amit-amit ya jangan sampai itu semua terjadi pada saleha Karena kalau terjadi wah tentunya orang yang paling marah disini tuh ya kita ya guys ya Karena alur ceritanya masa dibuat semenderita itu terus sih Si pemeran utamanya ya gak sih gimana menurut kalian Apalagi nih sekarang yang kita takutkan Pak Darmawan juga udah mewanti-wanti nando banget Emang sih kita ngerti banget ya dengan kekhawatiran Pak Darmawan terhadap anaknya Karena kan memang Pak Darmawan ini dari dulu tuh merasa saleha ini gak pernah bahagia Dia merasa saleha ini tuh ya benar-benar menderita tuh gara-gara dia 23 tahun lamanya dia tidak mengakui saleha sebagai anak Boroboro memberikan kasih sayang ya sama saleha Diakui sebagai anak aja enggak sama Pak Darmawan Jadi Pak Darmawan tau banget pastinya gimana perasaannya saleha Dan jika Pak Darmawan memberikan keputusan yang buruk untuk saleha Ya dengan menikah dengan nando mungkin Kalau nando nantinya akan hanya menoreh luka untuk hatinya saleha Ya tentu Pak Darmawan adalah orang yang pertama maju Karena dia gak mau melihat saleha tidak bahagia Yang diinginkan oleh Pak Darmawan sekarang hanyalah kebahagiaan anaknya Karena ya di sisa umur dia ya cuma itu yang dia inginkan Dia takut kalau dia tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada saleha Seperti apa yang dia janjikan kepada almarhumah ibu Arini Yaitu istri dia atau ibu kandungnya saleha Dia gak mau kalau saleha ini jadi merasa tersakiti Jadi merasa sedih gara-gara dia juga Karena kan dia yang menikahkan saleha dengan nando ya kan Jadi ya gak salah juga sebenarnya sifat dari Pak Darmawan ini Yang memang ingin fokus kepada kebahagiaan saleha Tapi kadang memang protektif dari Pak Darmawan ya agak bikin kesel juga ya guys ya Karena kan kalau dipikir-pikir saleha dan nando ini udah menikah Jadi ya apapun nantinya permasalahan rumah tangga mereka ya harusnya kan mereka yang menyelesaikan semuanya Tapi sayangnya Pak Darmawan, Bu Heni, Pak Rahmat itu ikut-ikut campur juga nih Jadi permasalahan rumah tangganya saleha dan nando Sehingga ya terjadilah waktu itu kan kesalahpahaman diantara mereka Orsi orang-orang tua ini Padahal sebenarnya nando dan saleha ini bisa menyelesaikan permasalahan mereka Dengan cara ngobrol baik-baik Tapi kan waktu itu karena keluarga dari saleha meminta saleha untuk menjauh dari nando Jadinya saleha itu tidak diberikan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari nando sedetail mungkin Dan pada akhirnya untung saja ada Ibu Sukma, Dani, dan Isabella Yang berusaha untuk meluruskan semuanya Memberikan waktu bagi saleha dan nando untuk berdiam di vila semalaman Dan ya mereka akhirnya bermaafan juga kan Nah itulah yang diinginkan sebenarnya oleh kita semua Hubungan yang baik diantara saleha dan nando Dan ya pastinya mereka akan bisa tidak salah paham juga ke depannya Nah permasalahan yang lainnya nih Kalau untuk sekarang ya tentu dari Ferdi, dari Ibu Siska, Dita, dan Rianti Jadi mereka ini ketar-ketir nih guys sekarang Karena pernikahan Gania dan Ferdi ini Semuanya diatur sama nando Diurusin sama nando semuanya Pak Rahmat lah juga nih yang menginginkan itu semua terjadi Jadi Pak Rahmat ini ingin memperlihatkan kepada Pak Darmawan Kalau nando ini bukanlah orang yang gampang saja untuk dipermainkan seperti itu Atau ya dianggap remeh lah oleh Pak Darmawan Jadinya ya itu yang dia inginkan Meminta nando untuk mengurus pernikahan adiknya Sebagai tanda kalau nando ini walaupun ya Tidak saudara kandung banget dengan si Ferdi ya Dia mempunyai tanggung jawab kepada adiknya Niatnya sih begitu ya guys ya Tapi sayangnya niat dari Pak Rahmat ini Malah kembali menjerumuskan nando ke hal atau bencana Karena terbukti di episode kemarin itu Seberapa jahatnya si Ferdi ini kita ngeliat banget kan Gimana jahatnya Ferdi Gimana dia berusaha untuk mencelakai nando Walaupun pada akhirnya kejahatan dia tuh terus-terusan gak terbongkar Tapi kan kita gedeg juga ya ngeliatnya ya Apalagi nando yang waktu itu udah berusaha banget tuh Untuk bisa menjadi kakak yang baik untuk si Ferdi ini Tapi pada akhirnya ya yang namanya Ferdi Tidak akan pernah bisa berubah Karena Ferdi kan dibesarkan oleh Ibu yang licik, ibu yang jahat Seperti ibu Siska ya Jadi ya kejahatan itu tuh pasti bakalan selalu Ferdi lakukan Dan entah kenapa Meresahkan sekali sebenarnya ya Syarat dari Pak Rahmat ini Seolah Pak Rahmat ini gak mengerti gitu Dengan keadaannya nando, saleha, dan buheni Harusnya kalau memang dia mau Memberikan keadilan Untuk nando dan Ferdi ya yaudah Udah tau nih Kalau nando dan Ferdi ini Tidak bisa satu rumah, satu atap Yaudah dipisahkan aja Biarkan saja Ferdi tinggal di rumah dia Dan nando ya diberikan aja rumah baru Adil kan sebenarnya Tapi sayangnya si Pak Rahmat Hadi ini Sepertinya tuh gak ngerti gitu Dengan keadaan nando sekarang Dan keadaan saleha sekarang Dan yang paling parahnya lagi nih sekarang Gara-gara nando kepikiran gimana caranya untuk mengurus pernikahan si Ferdi ini Jadi dia kepikiran untuk meminta bantuan saleha Karena dia pikir saleha akan bisa membantu dia untuk mengurus semuanya yang gak dia mengerti Mungkin dari segi hal make up pengantin lah Atau apalah Karena kan perempuan pasti lebih ngerti ya tentang itu semua Tapi ya tentu hal ini akan membuat si Ferdi dan Siska tuh jadi ketar-ketir Karena apa? Karena nando akan membawa saleha Untuk bermalam di rumahnya Pak Rahmat Selama dua malam sepertinya Dan dia meminta itu semua Ya untuk sementara saja Agar ya setidaknya dia bisa Tenang hidup dengan saleha Dia disisinya saleha Dia menemani saleha Dan saleha pun juga menemani dia untuk Mengurus Apa? Pernikahan dari Ferdi dan Gania ini Dan ya Saleha tentu sebagai istri ya Manut-manut aja nih Kepada suaminya Tapi orang yang paling khawatir dan panik Karena tahu saleha akan dibawa ke rumahnya Pak Rahmat itu ya Bara Karena Bara merasa Kalau saleha tinggal di rumahnya Pak Rahmat Ya tentu Apa yang dipikirkan oleh Bara dan Pak Darmawan itu akan terjadi Ferdi dan Siska pasti akan mengintai saleha Dan akan memangsa saleha Dan untung saja sih sebenarnya di trailer yang sudah tersebar Si saleha ini benar-benar ke rumahnya Pak Rahmat Untuk tinggal di sana Ya dengan niatan pastinya Ingin membantu Nando Kemudian ditambah lagi dia ingin Memperbaiki hubungan dengan ibu Dengan ibu Hennie Dan ya mudah-mudahan saja Niat baiknya ya juga akan Lancar Dan pastinya Bara juga tidak akan tinggal diam Bara mungkin saja juga akan mengantarkan saleha ke sana Dan meminta kepada Nando untuk make sure banget Kalau saleha ini tidak akan apa-apa di sana Dan ya Bara mau ngelarang gimana juga ya Karena kan walau bagaimanapun si Nando ini adalah suaminya saleha Dan dia tidak boleh ngelarang begitu saja Karena walau bagaimanapun saleha harus patuh kepada suaminya Nah mudah-mudahan ini adalah pertanda baik Saleha bisa lebih fokus juga untuk membantu suaminya Nando Dan nanti Nando pun juga harus benar-benar protektif kepada saleha di rumah tersebut Agar tidak dicelakai oleh Ferdi ataupun Siska Udah gak sabar ya nontonnya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Thank you Terima kasih telah menonton